Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, bimbing ucapkan terima kasih ya, selamat menonton. Di episode sebelumnya, Jiem meminta Soha untuk menjadikannya pacar, tapi Soha menolaknya dan berkata kalau itu adalah wawancara kerja. Dan kenapa? Baru bertemu tapi Jiem sudah berani menyatakan cinta. Jiem pun mengingatkan Soha agar mencoba mengingat di mana mereka pernah bertemu. Di rumah, Agiyong pun tertawa mendengar cerita Jiem, lalu meminta agar Jiem langsung menceritakannya pada Soha seperti yang Jiem lakukan padanya. Namun Jiem berkata kalau tidak semua orang bisa menerima ceritanya. Saat pulang, Soha pun menceritakan kejadian interview itu pada sekretarisnya Doyon dan bertanya apakah dia pernah bertemu Jiem sebelumnya. Semenjak kecelakaan itu, Soha memilih untuk duduk di kursi depan daripada kursi belakang. Doyon meminta Soha agar merubahnya perlahan-lahan. Wanita ini bernama Chowon. Dia adalah adik dari Jiem di kehidupannya yang ke-18. Dan pria ini adalah Jisok yang meminta Jiem untuk bergabung pada perusahaannya. Suatu hari, Soha tiba-tiba mengingat saat kejadian mereka tertabrak dan telinganya menjadi sakit. Kebetulan Jiem melihatnya. Jiem pun menarik tangan Soha dan mengajaknya untuk berlari. Soha pun bertanya kenapa mereka harus berlari. Jiem berkata hanya untuk seru-seruan saja, sehingga membuat Soha bingung. Akhirnya, Jiem pun tanpa sadar menceritakan alasannya membawa Soha berlari. Ternyata, di kehidupannya yang ke-10, Jiem adalah seorang wanita Jepang. Dan karena saat itu sedang perang, untuk menghilangkan kecemasan, Jiem juga berlari. Mendengar itu, Soha pun bertanya, sehingga Jiem meralatnya dan berkata, kalau membacanya dari sebuah buku. Soha balik bertanya apa judul bukunya. Tapi Jiem selalu punya alasan untuk mengelak, sehingga Soha berkata kalau Jiem pandai mengarang cerita dan meminta kebenarannya. Jiem lalu mengingat kata-kata Soha saat masih kecil, lalu berkata, nikahlah denganku, sehingga membuat Soha terkejut. Jiem berkata lagi kalau itu adalah petunjuk mereka pernah bertemu. Suatu hari, Jiem kembali bertemu dengan Jisok. Jisok pun berkata, kenapa Jiem mau bergabung di perusahaan Soha, dan coba menghalangi Jiem, sehingga membuat Jiem membalas dengan tarian. Saat sedang ribut, Soha dan asistennya pun muncul. Saat Soha ingin mengajak Jiem, Jisok pun menghadang Soha, sehingga membuat Jiem marah dan kembali menari. Melihat tingkah Jiem, Soha pun sedikit bingung, lalu berkata, apakah tarian itu juga dari ceritanya? Ternyata tujuan Jiem datang adalah, kenapa dia belum diterima setelah wawancara saat itu. Lalu tiba-tiba, Chowon datang, sehingga membuat Jiem ingat kembali adiknya yang di kehidupan 18. Chowon datang ingin menemui Soha, tapi sekretari Soha mengatakan, kalau Soha sedang sibuk, lalu mengajaknya pergi. Sementara itu, Soha menyuruh Jiem untuk pergi, dan akan memutuskan untuk menerimanya atau tidak. Tapi, Jiem memaksa lalu berkata, dia bahkan bersedia walaupun jadi pembersih kamar. Sebelum pergi, Jiem memberikan sebuah amplop pada Soha. Ternyata, Jiem belum pergi, dan masih menunggu di lobi hotel. Saat melihat Soha kembali, Jiem menggodanya, sehingga Soha bertanya, di mana mereka sebenarnya pernah bertemu. Jiem kembali memberi Soha sebuah kertas, yang mengingatkannya pada kenangan masa kecilnya, saat bersama ibunya. Jiem lalu berkata, kalau dia akan selalu berada di sisinya. Suatu hari, Jiem mendatangi adiknya Chowon, dan melihat dari kejauhan. Jiem pun bertanya dalam hati, apa hubungan Chowon dengan Soha. Suatu pagi, putra direktur hotel bernama Chan-yuk sedang mabuk, dan membuat keributan di lobi hotel. Soha pun memperingatkan mereka, tapi Chan-yuk malah marah dan mengganggu Jiem, sehingga membuat Soha marah. Tetapi, Chan-yuk malah balik hendak memukul Soha. Tiba-tiba, direktur Jang pun datang dan mengajak Soha. Melihat itu, Jiem pun teringat kalau direktur Jang adalah selingkuhan ayah Soha. Ternyata, dulunya direktur Jang adalah asisten dari ibu Soha. Soha pun memberitahu direktur Jang kalau dia akan menghukum putranya Chan-yuk. Tapi direktur Jang pun membelanya. Direktur Jang pun terdiam saat Soha berkata dia akan membereskan semua yang tidak baik di hotel itu. Soha lalu melihat karyawannya yang sedang mengintip dan menggosip. Soha pun malah ikut nimbrung. Namun mereka akhirnya sadar. Soha lalu memberikan tugas pada karyawan barunya. Namun saat tidak memberi tugas pada Jiem, Soha pun beralih pada sekretarisnya. Saat akan bubar, Jiem pun bertanya kenapa dia tidak diberi tugas. Soha lalu memerintahkannya untuk membantu yang lain karena dia serba bisa. Jiem lalu kembali bertemu dengan Chowon. Chowon pun meminta bantuan Jiem untuk memasukkan proposalnya. Karena takut, jika ketahuan Soha, pasti akan langsung ditolak. Ketika Jiem memasukkan proposal Chowon, sekretaris Doyon pun datang dan bertanya dengan berbisik apakah Jiem menyukai Soha. Jiem juga membalas dengan berbisik dan terlihat oleh Soha. Saat Jiem pergi, Soha pun memanggil sekretaris Doyon. Soha penasaran dan bertanya apakah yang sedang mereka bicarakan tadi masalah pekerjaan. Tapi sekretarisnya memberitahu kalau Jiem sedang pendekatan padanya, sehingga membuat Soha terkejut. Di rumah, kembali Soha mengingat-ingat kembali perkataan Jiem. Saat berendam, Soha mulai ingat sedikit tentang Jiem. Saat Jiem sedang bersama temannya, tiba-tiba Soha menelpon dan memberitahu kalau dia sudah mengingatnya. Mendengar itu, Jiem pun pergi. Jiem lalu bertanya apa yang diingat Soha. Soha memberi Jiem sapu tangan. Ternyata, dulu Jiem kecil pernah membantunya melarikan diri. Dan memberi sapu tangannya saat melihat tangan Jiem berdarah. Jiem lalu kembali menggoda Soha. Tapi Soha mengatakan kalau Jiem masih terlalu muda. Direktur Jang pun mengadu pada ayah Soha dan memanggil sekretaris Doyon. Lalu bertanya apakah Soha tidak tertarik pada perusahaan lain selain hotel. Ayah Soha bahkan memberi uang dan menyuruh Doyon untuk membujuk Soha atau dia harus mengundurkan diri. Tapi Doyon menolaknya dan pergi. Jiem kembali menceritakan apa yang terjadi pada Agyong. Karena telepon sekretaris Doyon tidak aktif, Soha pun akhirnya menelpon Jiem. Ternyata, Soha masih tidak berani membawa mobil. Sehingga dia meminta Jiem untuk mengantarnya ke suatu tempat. Saat di jalan, Jowon menelpon. Tapi Soha tidak mengangkatnya. Jiem pun bertanya kenapa Soha tidak mengangkat telepon Jowon. Tapi Soha menjawab rahasia. Karena Jiem terus mengikuti, Soha pun memintanya untuk berhenti dan menunggunya. Ternyata, Soha pergi ke makam Jowon. Yaitu, Jiem saat di kehidupan 18. Soha bahkan menangis di sana. Melihat itu, Jiem pun baru sadar. Ternyata, bukan hanya dia yang bersedih karena ditinggal orang-orang tersayang. Lalu berjanji akan membuat Soha bahagia. 붙arkto terokus pada Jowon. Tetapi Yepu. Sebas sudah mener ingredient dengan dia. Sekup tangan dari Jowon. Jowon juga juga sudah menungu.